Bismillah Kali ini saya mau berbagi bagaimana cara kalkulasi border charge analysis dari si Henkelman Group ini kalian bisa cari di google Henkelman Group research material gitu oke langsung saja apa aja yang dibutuhkan file untuk perhitungan border charge analysis seperti biasa kita butuh 4 input in card, keep point, postcard, podcard jadi kita lihat dulu in card yang diperlukan yaitu yang penting adalah ini guys like CHG sama dengan true kemudian ini untuk membaca core electron dari si sistem ini kemudian L charge untuk untuk menuliskan charge card nya kemudian poin nya ditentukan oleh take adgrid ini true ini yang paling penting untuk perhitungan dari border analysis kemudian ini tak lupa juga dengan ibril nya harus negatif 1 dan NSW nya sama dengan kemudian bagaimana strukturnya kita akan memberikan contoh untuk transfer elektron pada molekul air O dan H ini struktur bisa digambarkan di divesta bentuknya gini ini jadi kita punya oksigen dan 2 molekul atom dan 2 atom hidrogen terus setelah kita menyiapkan 4 input ini kita perlu satu lagi ini skrip untuk menjumlahkan valence elektron dan core elektron kemudian border ini untuk menghitung si border nya berapa elektron yang tertransfer ataupun yang diterima jadi 2 ini bisa didapatkan dari grup si hangkoman ini masuk ke kode kemudian kita ke fast tools dan cari skrip setelah itu cari untuk char density skrip kita ini ininya jadi chg sum dot pl penggunaannya adalah menggunakan parallel atau kita execute dulu dengan ch mode jadi setelah ini perintah diketikan kemudian statement 1 dengan child file 2 dan output yang didapat adalah chgkar underscore sum oke bagaimana lengkapnya setelah dapet file ini kita langsung masuk langsung running di komputer server yang hasilnya adalah segini guys ini yang penting file penting ini kalian akan dapatkan kalau kalian tidak mendapatkan file ini berarti kemungkinan ada kesalahan file ini 0 adalah core electron chgkar untuk core electron dan chgkar untuk valence electron kemudian langkah yang kedua adalah kita menjumlahkan dua file ini caranya pertama kita masuk dulu ke komputer server di media kemudian di backup di namaku kemudian di tutorial dan ini oke disini saya sudah punya input charge car untuk yang core electron sama valence electron terus kita menjumlahkannya dengan ini script ini caranya caranya adalah ketikan parallel kemudian ini script chg sum spasi electron core ditambah electron valence kemudian di enter kita tunggu prosesnya sebentar setelah itu kita lihat apa lagi apa ada perubahan ternyata ada perubahan guys kita memiliki ini file chgkar sum jadi penjumlahan charge density dari electron core sama valence core kemudian langkah yang kedua adalah perhitungan border itu sendiri jadi disini saya belum punya border download dulu kemudian untuk linux ini linux oke setelah di download border nya di drag di drag ke sini oke listing lagi ls border sudah masuk oh ya ini warnanya masih hitam mari kita execute dulu menggunakan perintah chmod plus x kemudian border dan enter set apa yang terjadi guys nothing ada ding kita list lagi apa yang berubah ls ternyata border nya sudah berwarna hijau artinya sudah executable jadi siap digunakan kalau yang warna hitam ini belum siap digunakan jadi caranya jadi caranya adalah ini perintahnya kemudian border spasi chg card spasi dash referensi dari chg card yang penjumlahan itu ini ini langkah-langkah untuk menghitung bothering itu sendiri coba kita enter ya bismillah ini perhitungannya sedang menghitung di computer server sambil menunggu disini saya memenegaskan guys 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 menegaskan jadi ada beberapa step yang harus kalian lakukan jadi kalian harus bener-bener ngelakuin step yang udah diterangin sama si ini si grupnya hangcoman ini jadi sampai kalian harus baca ini sampai bawah jadi akan memiliki note for photo jadi ini penting banget ketika kalian miss satu step ini aja kalian gak bisa dapat yang bener sesuanya tadi ini saya terangkan ini perintahnya kemudian ini yang kedua udah ada semuanya disini di webnya hangcoman ini oke balik lagi setelah selesai kita list oh ternyata kita udah punya ACF ini sama data ini yang kita perlukan adalah file ini ACF dodat mari kita lihat apa sih itu ACF dodat jadi kita lihat data ACF dodat ternyata isinya begini jadi yang digunakan adalah ini merupakan atom nomor 1 yaitu oksigen kemudian atom nomor 2 hidrogen dan hidrogen lagi mari kita cocokkan bagaimana perhitungan orang AC ya atomic simulation environment jadi mereka menulis juga butter analysis untuk untuk air gitu ya jadi mereka output yang didapatkan adalah ini guys jadi mereka bilangnya kalau hidrogen kan punya satu elektron ya itu entah itu valence entah itu core sama seponnya satu elektron jadi yang didapatkan dari butter analysis mereka dapatnya 0,4 artinya 1 dikurangi 0,42 sekitar 0,58 elektron ditransfer ke oksigen si oksigen punya tetap 8 elektron valence kemudian menerima 0,58 elektron dari si hidrogen total elektronnya menjadi 10 gitu ya begitu kiranya kita bandingkan bagaimana di papernya Henkelman juga dia pernah menghitung untuk water molekul dan molekul sederhana lainnya tapi disini kita bisa lihat 0,58 has been transferred to the oksigen artinya elektron yang ada di sekitar hidrogen itu kisarannya adalah 0,4 elektron ini tabelnya jadi si elektron yang dekat hidrogen itu sekisaran 0,4 elektron yang elektron yang ada di kisaran di sekitar atom oksigen itu 9,15 jadi disini bisa disimpulkan bahwa elektron dari H ditransfer ke elektron ditransfer ke oksigen dan oksigen itu menerima sebesar 1,16 elektron begitu guys intinya kalian harus cermat dalam membaca ini sih perintahnya jangan sampai males untuk membacanya ini gitu gitu oke terima kasih gitu aja kiranya dari saya semoga bermanfaat kalau gak bisa bisa tanya ke saya atau lihat channel youtube saya jangan lupa subscribe like dan komen jadi saya perlu koreksi dari kalian gitu ya terima kasih semoga bermanfaat dan menjadikan amal jariah saya insyaallah oke i'll catch you guys in the next video insyaallah thank you bye bye bye